Intro Hadirnya generasi iPhone XR di tahun 2018 bisa dibilang sebagai generasi penerusnya dari iPhone 7 atau 8 series Selain karena harganya yang jauh lebih murah, gak segila iPhone X family, X, XS atau XS Max yang mulai dari 1000 dolar atau 15 jutaan Selain harganya yang lebih murah, iPhone XR ini punya fitur dan teknologi yang gak jauh beda dengan X series family Kalau kalian pengen gue buatin video iPhone XR versus iPhone 8 atau iPhone 8 Plus, silahkan komentar di bawah ya Karena dalam video kali ini gue akan lebih fokus untuk head to head antara iPhone XR dan iPhone X Mana yang lebih baik dan mana yang lebih worth untuk digunakan hingga 2 tahun ke depan Temukan jawabannya dalam video kali ini, saya Indra and so let's get started Sebelum melanjutkan video ini, sempatkan waktu untuk klik tombol subscribe dulu untuk menantikan video-video terbaru dari channel ini Dimulai dari segi desain, mana yang lebih baik? Disini ada perbedaan yang paling signifikan antara kedua seri ini Lini iPhone X dan XS series punya finishing yang begitu premium Gak heran kalau harganya juga premium Finishing stainless steel super kincelong yang memang sudah didesain untuk membuat iPhone X terlihat lebih mewah Sedangkan iPhone XR punya material finish yang sama seperti seri 7 dan 8 series Aluminium dan glass finish tentunya pada bagian belakang untuk support wireless charging Kalau disuruh milih, jelas gue akan pilih stainless finishnya iPhone X Karena lebih terlihat premium dan enak di tangan Mungkin karena gue udah ngerasa bosen aja ya dari tahun ke tahun dengan feel grip bodi aluminium Sejak zaman iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8 dan 8 Plus Tapi emang gak bisa dipungkiri sih kalau dari ketahanan atau durabilitas Bodi aluminium emang gak akan lebih rentan lecet seperti finishing stainless series Ya ini nilai plus untuk finishing aluminiumnya TNR sih Dan setidaknya Apple belajar dari kesalahan lah bukan pakai material plastik seperti yang dulu warna-warni itu Berikutnya kita geser ke bagian layar, mana yang lebih baik Keputusan Apple untuk menghadirkan teknologi liquid retina pada iPhone XR bisa gue nilai cukup berhasil kali ini Karena sampai saat ini gue head-to-head layar liquid retina iPhone XR dengan OLED-nya iPhone X Keduanya sama-sama bagus kok, detail dan tajam Walau ada perbandingan angka resolusi dan DPI yang cukup jauh Tapi saat melihat secara langsung, selisih perbedaan angka resolusi seakan-akan bukanlah lagi menjadi persoalan Teknologi layar liquid retina di iPhone XR bener-bener gak bisa dianggap remeh Bahkan line up new iPad Pro 2018 yang baru aja dirilis tahun ini juga Menggunakan teknologi liquid retina dengan angka PPI yang jauh lebih rendah dari iPhone X Tapi nyatanya bisa memberikan display quality yang wow Saat gue compare untuk nonton Youtube, gue tetap bisa play 1080p juga di iPhone XR Walaupun kualitas yang terlihat gak nyata di 1080p But so far layar iPhone XR ini masih terlihat bening dan detail jika dibandingkan dengan iPhone X Begitu juga pada saat lagi main game, ini masih bisa dibilang 11-12 lah dengan layar OLED-nya iPhone X Family Gue bisa katakan hasilnya ini draw Walaupun di atas kertas spesifikasi layar OLED, iPhone X itu lebih unggul Kalau ditanya lebih besar yang mana layarnya? Jelas disini iPhone XR yang lebih besar ya, 6.1 inch dengan iPhone X 5.8 inch Diagonal layar 6.1 inch-nya iPhone XR ini kerasa mirip banget dengan layarnya iPhone Plus Series Ya bedanya ini versi lebih panjang ya Untuk kalian yang suka dengan ukuran diagonal display layar iPhone Plus Series Pasti akan cepet nyaman banget dengan ukuran layar iPhone XR ini Untuk browsing, chatting, dan gaming, ukuran layar dari iPhone XR ini top banget Tapi kalau dari ukuran tangan gue sih ya, ini jujur Entah kenapa gue 5.8 inch-nya iPhone X ini udah kerasa cukup banget buat gue Ya ini sih hanya tinggal penyesuaian grip pada ukuran tangan masing-masing user ya Lebih nyaman ukuran yang mana Kalau untuk gue sih ukuran layar iPhone X kayaknya masih yang terbaik deh Kalau ada pertanyaan kenapa bezel iPhone XR terlihat lebih tebal Walaupun demi mengejar gaya bezel-nya display iPhone X, XS, dan XS Max Ketebalan bezel iPhone XR memang harus dikorbankan sedikit Untuk lebih tebal agar full frame display-nya iPhone XR bisa curve dan menyamakan backlit Tapi selama hampir 2 minggu ini Gue menggunakan iPhone XR yang gue rasa ketebalan bezel-nya ini gak terlalu tebal banget sebenernya Gue kayak ngerasa gampang aja gitu adaptasinya dari ukuran bezel iPhone X Maksudnya gak, ih tiba-tiba gede banget gitu At least, ini gak setebel jidat sama dagunya iPhone-iPhone yang masih ada home button-nya kok Buruhan upgrade Lalu kalau ditanya Face ID-nya lebih responsif yang mana Keduanya memiliki sensor Face ID yang sama Sama-sama gen 1 Yang beda itu hanya ada di seri iPhone XS dan XS Max yang udah pake gen 2 Dari yang udah gue bandingkan, keduanya iPhone XR dan iPhone X ini emang punya timing response yang mirip banget untuk akses Face ID-nya Berikutnya, kamera belakangnya Bagusan yang mana? Disini gue harus bilang dual camera iPhone X kegampar abis dengan single camera-nya iPhone XR Single camera iPhone XR ini punya spesifikasi yang sama seperti iPhone XS dan XS Max series Teknologi Smart HDR hingga komponen white lens yang sama Kita bisa liat lah contohnya dari single camera-nya Google Pixel yang sangat GG dan brutal sekali performanya Dari hasil kualitas single camera iPhone XR pun gue bisa katakan udah jauh banget di atas iPhone X Khususnya saat pengambilan gambar low light maupun over exposure Kamera iPhone XR mampu menghandle ini dengan sangat baik Pada pengambilan portrait mode juga gue suka banget karakter single white lens-nya iPhone XR yang gak begitu nge-zoom seperti dual camera-nya iPhone X Dan jika dibandingkan hasilnya, sekali lagi iPhone X jauh kelibas dengan iPhone XR Banyak juga pertanyaan dari temen-temen portrait mode-nya di iPhone XR hanya bisa digunakan untuk objek manusia Sedangkan iPhone X, XS, dan XS Max yang punya dual camera bisa ke objek lain selain manusia Well itu bener, tapi sebenernya untuk opsinya saat ini kalian bisa download aplikasi Halide atau Hellight untuk portrait mode ke objek selain manusia Nah dengan adanya third party application kayak gini, gue rasa kita tinggal nunggu aja dan gue yakin di update iOS ke depan pasti juga ada kok patch untuk bisa portrait ke objek selain manusia Semoga Apple baik, semoga Apple baik, semoga Apple baik Oh iya, gak hanya foto, pada pengambilan video pun juga demikian Pengaturan cahayanya sangat baik pada kamera iPhone XR Khususnya pada saat lagi kondisi overexposure di outdoor Kamera akan menyesuaikan objek fokus dengan kondisi pencahayaan sekitar dengan sangat baik sekali Single camera iPhone XR juga udah support OIS atau Optical Image Stabilization yang bisa dibilang lebih stabil saat pengambilan video dibanding iPhone X Serta kecepatan fokus yang juga jauh lebih responsif dibanding iPhone X Lalu berikutnya juga iPhone XR ini udah support 4K 60fps Pokoknya kamera belakang iPhone XR ini rasa iPhone XS series banget deh Beda di iPhone XR gak ada telephoto lens aja Jadi kalau kita mau ngezoom harus pake digital zoom Tapi pertanyaannya adalah seberapa sering kalian menggunakan fitur telephoto lens Untuk kamera depannya lebih bagus mana? Seperti yang udah gue bilang, teknologi kamera pada iPhone XR ini adalah teknologi yang sama seperti iPhone XS dan XS Max series Smart HDR serta image processing yang jelas lebih baik dari generasi iPhone X Untuk keluaran tahun 2017 Dan oh iya, di iPhone XR ada fitur aperture level dalam pengambilan mode portrait, kamera depan maupun belakang Seperti iPhone XS dan XS Max series Efek bokeh yang dihasilkan bener-bener bokeh, bulet, bukan blur asal-asalan ya Terlihat lebih natural dan sangat profesional sekali hasilnya Dan untuk seri iPhone X kebawah belum punya fitur ini Lalu bagaimana dengan fitur 3D Touch yang hilang di iPhone XR? Sejujurnya memang sangat disayangkan ya, fitur 3D Touch dihilangkan pada seri iPhone XR Walaupun tetap memiliki taptik engine dan V-break haptic feedback yang sama Tapi tetap aja layar iPhone XR begitu sepi tanpa fitur 3D Touch Memang ada sebagian pengguna yang jarang menggunakan fitur ini Atau jangan-jangan emang gak tau? Tapi bagi sebagian pengguna lainnya, fitur ini sangat berguna sekali Misalnya untuk quick reply dari lock screen, dari status bar Atau ngintip chat gebetan tanpa harus ketahuan kalau udah kita baca Gue gak tau penting atau enggaknya fitur 3D Touch ini untuk kalian But I'm so sorry iPhone XR, kali ini lu harus salim sama iPhone X Lalu dari spesifikasi performa lebih canggih mana? iPhone XR dan iPhone X punya RAM yang sama 3GB Begitu kecil untuk sebuah flagship yang mahal Memprihatinkan, membingungkan, dan mengenaskan End of story, thanks for watching, until next time Walaupun dari segi RAM kedua seri ini sama-sama 3GB Perbedaan terbesarnya itu ada pada chipset yang digunakan di iPhone XR A12 Bionic Neural Engine Chipset yang sama seperti tertanam di iPhone XS dan XS Max A12 ini adalah chipset yang begitu brutal Dan menyeramkan performanya Siap untuk melibas game dan aplikasi-aplikasi berat Jika saya bandingkan saat lagi gaming Jujur emang sebenarnya gak kerasa banget ya dengan chipset A11 Bionic Karena emang chipsetnya iPhone X, A11 aja itu sebenarnya udah sangat overkill Sekali untuk games yang ada saat ini Yang paling berasa mungkin saat gue lagi editing dan rendering video di iPhone XR Yang rasanya jauh lebih enak dan sedikit lebih ngebut untuk performanya Lalu lebih menjanjikan mana untuk memakaian jangka panjang? Kalau dari umur chipset yang digunakan Siapapun juga pasti tau ya A12 Bionic-nya iPhone XR lah Yang lebih menjanjikan untuk mengikuti pergembangan iOS di tahun-tahun yang akan datang Namun karena yang dibandingkan adalah seri A11 Bionic Keluaran tahun 2017 kemarin yang memang hanya satu tingkat di bawah A12 Selisih perbedaannya gak akan jauh-jauh banget kok Paling hanya selisih satu tahun aja Seperti selisih release date A11 dan A12 ini Jadi kalau misalnya chipset A12 limitnya di tahun 2023 Maka A11 maksimumnya akan limit di tahun 2022 Kemudian untuk baterainya lebih awet yang mana sih? Siapa yang saat ini gak mau punya smartphone dengan teknologi yang paling baru Tapi juga punya ketahanan baterai yang paling awet? iPhone XR memiliki power consumption yang paling irit diantara semua iPhone yang pernah dirilis oleh Apple Serta kapasitas baterai yang lebih besar 2942 mAh Dari yang gue rasain juga memang jauh lebih irit dari iPhone X Ini mirip-mirip karakternya baterai iPhone 8 Plus tapi lebih irit sedikit Pokoknya ngecas cuma saat tidur malam hari Setelah itu mau dipake gaming, browsing, editing Baterai iPhone XR ini bener-bener awet banget Berikutnya dari harga, lebih murah yang mana? Dari semua yang udah saya bahas Gak lupa yang terpenting adalah harga Karena di Indonesia faktor inilah yang menjadi penentu bagus atau enggaknya sebuah smartphone Smartphone mau secanggih apapun Kalau harganya gak sesuai dompet Entah kenapa tiba-tiba mendadak jadi jelek Dari riset yang udah gue kumpulkan Gue ambil perbandingan harga antara harga iPhone XS dengan XR baru Di kuartal 4 2018 ini Kenapa gue ambil harga second? Karena harga barunya iPhone X dulu 1000 dolar Harga yang sama seperti iPhone XS Dari harga yang kalian lihat saat ini Gue rasa cukup bersaing ya Dari hitungan storage yang didapat Sepertinya emang lebih murah dan lebih worth it untuk iPhone X Tapi gue gak bisa bilang mana yang lebih murah Mana yang lebih mahal Karena murah itu relatif Dan setiap orang punya level budgetnya masing-masing Jadi temen-temen tinggal ukur aja nih Dari selisih harga ini apakah worth untuk fitur-fitur yang ada di iPhone XR Yang memang lebih unggul dari iPhone X Dari spesifikasi dan fitur Nampaknya memang angkatan generasi iPhone XR gak bisa dipungkiri Jauh lebih unggul dari iPhone X Tapi kalau soal desain premium Hmm, iPhone X series kayaknya jauh lebih elegan dan mewah Gue rasa iPhone X series dalam beberapa tahun ke depan Akan menjadi series yang ikonik seperti iPhone 5 series Build material yang kokoh dan sangat premium Akan memberikan kesan khusus bagi setiap usernya Perihal perbedaan chipset yang digunakan gak begitu menjadi hitungan besar buat gue Bagi gue saat ini A11 Bionic pada iPhone X Masih sangat overkill ngebuatnya sebagai daily driver gue Dan masih menjanjikan juga untuk mengikuti perkembangan iOS beberapa tahun ke depan Kalau dari fitur kamera, ukuran layar, desain, dan harga Semua hanya tinggal kembali ke penggunanya Akan kebutuhan fitur dan spesifikasi dari tiap seri iPhone yang dipilih Tentunya dengan budget yang dimiliki juga Cukup dengan gengsi-gengsian untuk selalu update Dengan tren seri smartphone terbaru hanya untuk kepentingan sosial Sebagai pengguna smartphone, tentunya kita harus lebih smart Dari smartphone yang akan kita pilih Thank you guys for watching Saya Indra, until next time Sub indo by broth3rmax